Hai siang semuanya kali ini kedatangan lagi servisan CPU keluarnya keluhan klasik tidak hampir ke layar kita langsung coba cek aja ya ini dia CPU nya teman-teman casingnya simbadah lihat bagian samping bagian belakangnya masih cukup mulus tapi kok udah nggak tampil ya masih bersih ada VGA nya wah kalau dilihat dari konfigurasi begini ini mainboardnya kayaknya mainboard Cina punya ya sekelas apa Sapio ekstrim dan kawan-kawannya lah Oke kita langsung coba lihat aja coba tes oke sudah dipasang cukup colok orat saja dan kabel VGA jangan sampai salah ya coloknya disini kita langsung coba tes nyalakan powernya hidup ya tapi enggak tampil ke monitor musiknya kita coba bongkar terlebih dahulu nah kita sudah coba bongkar nah nah kalau RAM nya dual channel begini salah satu nggak hidup aja dia nggak tampil mudah-mudahan sih rusaknya benar cemah RAM nya saja ya langkah pertama kalau teman-teman masalahnya kita seperti ini langsung aja cek RAM nya bakal pin-pinnya kotor wah ya Nah ini masih banyak yang coba kita bersihkan nanti ya juga sama banyak yang kotor disini soketnya juga kalau ada debu pun disini tidak akan bisa tampil kita coba cek ya mudah-mudahan cemah RAM nya aja kita hapus seperti ini teman-teman menggunakan penghapus yang warna hitam aja aja hingga mengkilap kembali semuanya lalu satu lagi kita bersihkan seperti ini cukupinnya aja mudah-mudahan cuma ini saja yang masalah mudah-mudahan bukan mainboard nya karena mainboard nya ya Cina punya ya begitulah kualitasnya ya oke sudah bersih kita coba tes lagi teman-teman nah seperti ini kalau bisa kabel harddisk nya cabut aja dulu kabel power nya saja lalu semprotannya kita semprot dulu menggunakan ini nah kalau sudah dibersihkan kita lihat takutnya ada kotoran di pin mainboard nya di pin RAM nya maksudnya dia kalau yakin sudah bersih ya kita pasang awas jangan sampai terbalik kita coba satu slot satu slot dulu karena takutnya ada satu slot yang rusak ya nggak akan bisa ini nampilnya kita coba satu-satu oke sudah terpasang dengan sempurna kita tes ya sudah dipasang kita tes hidupkan akan tampil ya tampil teman-teman muncul reboot dan select propria ini karena harddisk nya dicabut tapi jangan senang dulu karena masih ada satu RAM lagi takutnya RAM yang satu rusak yang satu hidup ya tidak akan tampil kita coba cek lagi ya kita pasang RAM yang satunya lagi sudah sempurna kita tes hidupkan kita tes hidupkan sudah dipasang kita tes hidupkan apakah tampil dan tampil teman-teman ya select berhasil sekarang kita tinggal pasang harddisk nya mudah-mudahan dengan Windows nya normal tidak perlu install ulang atau repair dan lain-lain sekarang kita matikan lagi oke harddisk nya sudah dipasang kita hidupkan kembali ya alhamdulillah CPU nya sudah selesai sudah tampil dan sudah masuk Windows ini ganti baju karena loading Windows nya itu lama sekali ya ya spek nya core to 2 tapi wah luar biasa dia pakai Windows 10 harddisk nya masih harddisk standar jadi ya lama sekali loading nya paling nanti saya konfirmasi ke pemilik nya untuk lebih back downgrade saja ke Windows 7 atau kalau memang ingin Windows 10 ya lebih baik diganti harddisk nya ke SSD agar lebih cepat dan lebih powerful lagi oke sekian dulu teman-teman terima kasih sudah menonton video ini saya ucapkan terima kasih banyak saya izin pamit kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih